Halo Halo Bro Welcome back to my channel Oke Bro sudah ditemani oleh si Om Begal nih Bro kali ini jadi nasib jadi kali ini gua akan main duet Octor sama si Armor bro ini lawannya begini lagi nggak tahu ngefek apa enggak nih bro Octor gua kalau ke si kutu sih udah pasti nggak nggak terlalu ngefek bro gua masih bisa dihajar kutu Nah kalau ke si Blank nih yang masih mungkin bisa efek bro nasib mantap bro dia armornya ini gua hajarin si ini aja deh paling karena kalau gua hajar si si dakrawan bro ntar dia ngeheal bro biarpun damage gua nggak terlalu gede kalau digabungin sama si Armor tadi si Dr. M bakal ngeheal jadi ya mau nggak mau gua hajar si set kena bro untungnya dia pakai item Drill jadi kebuka tuh atasnya gua gua cicilin aja deh ya kayaknya dia tadi kalau main rendah begitu WP2 nya si Blank nggak terlalu ngefek deh bro udah demesnya geli-geli kena wanitam lagi bro tadinya gua hari ini mau mau bikin ini bro apa review avatar avatar yang baru tuh bro klasik set 2 cuman atas banget gua something something bad happen bro eh yang yang kapten kaptennya apa avatar kaptennya ke ekstrak bro sama gua salah gua salah klik gua lagi bersih-bersih avatar malah ke ekstrak sial banget dah 100 game cuman jadi sembilan gear doang jadi nggak jadi gua review bro nantilah kalau gua udah lengkap gua review yang si itu aja bro yang yang kewek itu tuh bro yang fungsinya bisa curi-curi HP nah ini kita main-main jadi main battle lagi dulu aja bro ini tinggal gua hajar siapa nih gua kalau ngajar sih waduh blennya bahaya ya gua kalau ngajar sama-sama ngel-heal sini gua kalau ngajar sini ngel-heal ngajar si Armor juga ngel-heal bro cuman ya nggak apa-apa lah gua hajar sini aja lah si Blank bro karena heelnya si Dr. M lebih gede dibanding heelnya apa heel heelnya si si ini bro si Blank bro kalau si Blank paling nggak nyampe 100 kalau Dr. M bisa 100 lebih nanti aja kalau udah sekarang baru gua hajar tuh si kutunya bro nah ya udah tele dah dibanding dia nyangkut jadi susah dia nanti telenya bahaya banget nih Blanknya nih bro jauh amat omel telenya overdosis bro mungkin memang susah kali ya celah-celah kecil gitu wah aduh buset diajar juga bro dia temennya juga yuk ini gua hajar bakalan nge-heal terus nih bro buat tele aja dah biarin gua juga nge-heal dulu dah kita lihat aja si Dark Crown mau hajar mana nih bro nah gua yang dihajar ya nggak apa-apa jadi gua nge-heal-in si itu dulu bro jadi lumayan si siapa si Armornya bakal ke heal-heal terus sama gua oh enggak diajar diajar armornya bro nggak apa-apa sih nanti gua heal-heal juga bro kita berdua saling nge-heal kok nah tip amanda kali ini armornya bro nah gimana nih masih nekat nggak nih nge-hajar harusnya sih enggak ya nggak nge-hajar Dark Crown sekarang gitu temennya nah jadi nggak ajar gua kan ya nggak apa-apa bro jadi gua saling nge-heal nah ini gua gua super sky dah gua on-in dah SS nya bro nah sip mau nggak mau mereka harus hajar gua nah nanti si Armornya jadi ke heal bro kalau gua mati lumayan deh jadi bisa pakai SS dah kalau pakai Octor ini udah pasti yang dihajar Octor dulu dah bro kayaknya bro biasanya gua kalau main gitu sih Octor dulu yang dihajar jadi partner kita sedikit aman sih bro padahal damage-nya nggak seberapa Octor ini tapi memang bikin ngaco aja bro makanya dihajar duluan jadi jadi kelihatan noob bro kalau udah dihajar tinta cumi bro nah sip dah SS nya lah sip mantap bingung nggak bro dia mau hajar yang mana bro gua sih harusnya yang diajar ya kalau lu hajar si Armornya udah pasti kena temennya nah kalau pun yang dihajar gua si Armor bakal penuh lagi HPnya bro banyak lagi nah sip dah dia jadi bisa pakai SS nya Armor bro bakal dihajar dia dia jauh-jauhan aja dah karena si Flash ini nggak terlalu jauh juga bro aimnya goyang-goyang bro langsung gini dah sip mantap bro sayangnya nggak langsung nyala SS gua nah dia mau kemana nih percuma sih bro sebenarnya pakai pakai itu juga apa dia tuh tetep si siapa si Armor bisa bisa open shield padnya dia kucing kucing listrik bisa bisa nge-open shield bro nah si si Flash yang dihajar bro nah sip langsung mati bro Flash 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 Vega bro HPnya tipis set ngumpul di situ tuh gua tadinya mau review itu tuh bro avatar pumpkin bro jadi batal deh bro nah ini gua gimana nih udah lah udah lah gua cek deh gua hajar aja udah bro lah masih masih cukup sih HPnya si Armor masih banyak bro masih setengah lah rempet-rempet dikit mah gapapa lah SS gua nyala nggak dia pilih dah mau di SS gua atau di SS si si Armor bro gua sih yang dihajar ini harusnya ya karena kalau dia nggak hajar si Armor kena kena temennya juga itu nggak meledak di Kotem dot bro gua sama si pumpkin tuh bro tadi pas nge-heal nah sip tap good game bro oke bro kita lanjut lagi dah waduh berat nih lawannya kali ini nih bro kita hajar boomernya dulu dah ah nggak bisa lewat tolong lagi ini anginnya gua gak tau nih anginnya kenceng ke atas atau enggak nih nah sip masih dapet tadi gua mau kolongin malah gak bisa kita hajar si boomernya dulu bro kita kita kacauin dulu nih soalnya bahaya banget boomer ternyata ternyata eh tuh badak juga bahaya bro sakit bro diajar wih di sip mantap bro bukan kaleng-kaleng bro armornya cacing ungu bro dia bro ini mah jangan dilihat jangan dilihat naganya yang ini bro dia punya 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 ID nya cacing ungu bro aslinya bro cuman gua belum pernah mabar sama cacing ungu nya susah diajak mabarnya bro dia bro hehehe malah jadi musuh yang lagi tidak om ya gapapalah nantilah kita mabar bro set untung gua udah kasih tinta cumi tuh ini gua hajar dulu dah si siapa gua hajar si ya tadi gua gak ngeliat tuh bener juga yang sih gua kesitu ya biar gua gak dihajar si armor pake weapon 2 nya si armor ya bro ya mudah-mudahan sih dia masih mabok tuh siapa si si armor si boomer bro gua bisa diajar si boomer ya tadi kok kalo mundur gua gak bakal diajar si boomer bakal mentok weapon 2 nya di atas batu bro ini si mantap bro ini gua hajar sekali lagi dah si itu dah gua open shield nya bro jadi gak sia-sia kalo si armor yang open shield masih sia-sia bro gak ada damage sementara gua juga gak ada damage tapi ngurangin akurasi ini jadi nanti biar gua aja yang open shield nya si biarin si armor apa si boomer nya dihajar si armor set mahbok dia nah gua kesini dah jadi sandanya gua dihajar pun pake weapon 1 doang bro ah kenapa gua pake item lagi kepencet lagi bro ah sia-sia item gua bro lah udah gitu kena lagi sia-sia banget tuh gua gua pake item ngehajar ngehajar shield lagi udah gitu kena pula lagi sia-sia banget gua tuh item ini si om begal ngajar mana nih aduh burung lagi nah sip mantap nyala langsung bro langsung gak fokus nih mereka nih bro tapi gua dulu yang dia aja tetep itu gak mungkin dicicilin ke si armor bro karena saling ngeheal ntar gua 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 bakal ngeheal si armor aduh aduh dia efeknya udah hilang mah dia tadi tuh kena bro tapi gapapa lah nah disini aja dah gua nyumpet bro jadi nanti gua gak sedih hajar burung dari belakang gua ajarin ini aja dah soalnya udah susah gua kalo main main tinggi ngehajar si boomer udah gak bakal kena bro gua kejarin SS aja dah sip tuh kalo gak pake nah DC ini dia ya nah gak DC bro kalo DC udah kemungkinan menangnya udah tinggi bro nah tadi dia kalo gak pake si knight mungkin mati ya eventnya jadi gede kalo pake knight itu bro tapi kalo udah segitu sih harusnya mati nanti gua hajar aman gak ya enggak lah burung sih burung sama armor bro masih tebel lah daratannya harusnya sih gak gak nyemplung lah tuh kalo gua turunin kedeketan deh kayaknya deh nah sip soalnya tadi gua kalo mau turun di atas gua bakal dihajar sama si itu bro sama burung nanti kalo angin berlawanan kalo pake si burung kan udah agak susah dia nah dia turunnya disitu jauh lagi nanti gua kill si ini dulu dah nanti biarin si siapa armornya dia bro dihajar SS bro sebenernya sih burung juga bisa dihajar SS sih bisa open shield sama aja sih bebas lah abis ini yang mana aja udah bisa diajar SS bro ini gua kill dulu aduh mentok lagi lah gak bisa maju bro gue bakal nempel nih gua berdua di bro nah mantap dah harusnya sih bisa dapet lah bro ini kalo gak suai emang bro aduh jatuh lah wanya harusnya sih enggak lah masih tebel bro nah sip terlalu terlalu kena ke tank bro tapi kalo seandainya tadi kena tanah pun kayaknya masih belum jatuh ada bro masih tebel tuh tanahnya tadi nah ini bebas dalam om lah diajar mana aja dah kita udah ngoteng bro gitu kita udah SS berduaan bro nah itu si burung juga abis ini gua belum nyala SS nya nah sip nah mantap dah bro lah nanti kita ajar armor udah tinggal segitu harusnya sih gua SS pake Thor nah gua masih ada item vampir harusnya mati lah itu bro HP segitu mah bro HP setengah aja juga pasti mati apalagi HP segitu bro gua tuaan dihajar nah kita pake dah kita pake awannya sekalian bro kayak item sekalian juga tip tap bro good game bro oke bro mungkin sampai sini dulu ya video gua kali ini bro dua video dua video dulu aja ya bro oke bro see you bye 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 bye